Momentum Hari Raya Idul Adha menjadi perhatian khusus Pemkap Ngawi untuk menekan penyebaran kasus penyakit mulut dan kuku. Melalui Dinas Perikanan dan Peternakan, Pemkap Ngawi melarang penjualan hewan ternak untuk kurban di pinggir jalan. Hari Raya Idul Adha tinggal beberapa pekan lagi. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah Kaofat Ngawi di tengah merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain telah menutup seluruh pasar hewan, Pemkap Ngawi melarang penjualan hewan kurban di pinggir jalan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan Ngawi, Wakidah Suriandari menjelaskan, diserankan untuk masyarakat atau panitia Hari Raya Idul Adha atau kurban untuk membeli hewan kurban langsung pada masing-masing peternak yang ada di lingkungan mereka. Hal ini untuk memastikan jika kondisi hewan ternak untuk kurban dalam keadaan sehat. Pianya mengakui jika momentum ini biasa dimanfaatkan peternak untuk menggelar dagangan hewan kurban di pinggir jalan. Karena merebaknya kasus PMK, maka hal itu tidak diperbolehkan. Terlebih saat ini seluruh pasar hewan juga telah ditutup. Karena ini penularannya sangat cepat, untuk meminimalkan penularan maka pasar hewan kita tutup ya. Kita tutup pedagang untuk yang hewan kurban di tempat masing-masing. Di tempat masing-masing, kemudian untuk para pencari atau pembeli hewan kurban, biasanya banyak juga perorangan ada, kemudian ada yang dari takmir masjid biasanya ya, atau panitia kurban itu mencari hewan kurban itu bisa langsung ke peternak atau ke pengapul yang tidak di pasar, jadi di tempat, sehingga kesehatannya akan lebih terjamin dan tidak membeli dari luar wilayah. Misalnya di desa A, siapa yang ada ternaknya ya di situ saja, jangan jauh-jauh ambilnya, jangan dari luar desa atau luar kecamatan atau kekuatan kalau bisa. Berarti tetap diusahakan di lingkungan desa itu sendiri? Ya, di lingkungan itu, supaya tidak ada lalu lintasnya dikurangi. Sementara itu berdasarkan data, kebutuhan hewan ternak yang digunakan untuk korban di Kabupaten Ngawi cukup stabil. Pada tahun 2020 terdiri dari kambing 12.580 ekor, sapi 1.886 ekor, domba 443 ekor, dan kerbau 3 ekor. Sedangkan tahun 2021, kambing 10.900 ekor, sapi 2.323 ekor, domba 324 ekor, dan kerbau 1 ekor. Ito Wahyu, JTV, Ngawi Terima kasih telah menonton!